Rumah 120 Jam Keluarga Indonesia pasti akrab dengan namanya jam kan ya? Alat yang sangat dibutuhkan sebagai penunjuk waktu dan pengingat supaya gak kenal dengan yang namanya terlambat. Iya kan? Tapi gimana jadinya ya kalau sebuah rumah memiliki lebih dari 100 jam dinding? Pusing gak sih? Semua jam dinding ini adalah milik Tommy Ali, warga kelurahan Limba, kota Gorontalo. Dari gerbang rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, dapur, kamar mandi, hingga garasi mobil pun terdapat jam dinding. Jam dinding berbagai bentuk, jenis dan warna, pokoknya semuanya lengkap deh ada di sini. Kegemaran Tommy Ali mengkoleksi jam dinding dimulai sejak tahun 2004. Jadi kalau saya pergi ke luar daerah, saya beli jam sebagai oleh-oleh yang dari daerah yang saya kunjungi, saya akan bawa pulang ke kampung. Lucunya nih, di setiap kamar tidur terdapat empat buah jam dinding loh. Apa ya alasannya? Jadi kalau kita tidur di sini, kepala situ, dia sana. Kalau kepala sini, dia sana. Kalau kita mau balik sini, selalu ada jam ya Pak? Jadi hidup kita itu diatur oleh waktu. Nggak hanya di kamar tidur saja, tapi kamar mandi dan dapur juga tidak luput dari keberadaan jam dinding loh. Katanya sih, agar tidak terlalu lama berada di dalam kamar mandi dan sang istri nggak kelama-masak atau masak. Ketahuan ya, pasti udah nggak kuat tuh nahan lapar. Lucu banget kan? Dan tentu saja Nur Hayati, sang istri terus mendukung hobi unik sang suami hingga kini. Tommy Ali merawat sendiri semua jam dindingnya. Setiap bangun pagi dan sepulang kerja, ia menyempatkan diri berkeliling rumah untuk mengecek kondisi setiap jamnya. Gimana? Tertarik untuk mengikuti hobi unik Tommy Ali? Apalagi nih, buat keluarga Indonesia yang suka banget dengan yang namanya terlambat alias ngaret. Terutama yang suka telat kalau bangun pagi. Ayo ngaku. Gimana? Puas banget kan dengan berbagai cerita hari ini? Makanya nonton terus ya, Indonesia punya cerita. Yang tentunya selalu hadir dengan cerita unik dan menarik. Indonesia punya cerita uniknya tuh di sini. Dadah!